selamat menikmati seberapa penting sih kita menyambut kalian lalu bagaimana sikap duduk kita ketika bertemu dengan kalian dan kontak mata kita bagaimana sih ketika bertemu dengan kalian nah kami dari kelompok 3 akan membahas secara rinci bagaimana nanti kita untuk menyambut kalian, bagaimana teknik jarak dan sikap duduk kita dan juga bagaimana kontak mata kita terhadap kalian baiklah disini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 yang pertama saya sendiri Arief Putra Agustrizal yang kedua ada Ulfi Witri yang ketiga ada Arantia Aransia lalu yang terakhir ada Mawadah baiklah teman-teman semua sebelum kami menyampaikan materi tentang menyambut kalian, jarak dan sikap duduk serta kontak mata lebih baik teman-teman yang melihat video ini silakan di like lalu di subscribe ya channelnya oh iya satu lagi jangan lupa di tekan loncengnya supaya teman-teman semua nanti akan mendapatkan notifikasi dan video terbaru dari channel ini baiklah teman-teman semua kita akan lanjut ke materi yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Arant kepada Arant dipersilahkan cara menyambut dan menerima klien kesediaan klien dalam proses counseling akan tergantung pada seberapa baik konselor dapat menerima klien sebagaimana adanya secara positif dalam arti konselor tidak menuntut klien tampil dengan kondisi cara sikap tertentu dan tidak memberikan label-label tertentu pada klien konselor yang dapat menerima klien secara positif dengan sikap ramah-tamah hangat dan penuh perhatian akan memberikan dampak positif pada klien klien akan merasa bahwa dia benar-benar diterima dipahami diperhatikan dan merasa bahwa konselor benar-benar siap membantunya nah berikut adalah contoh perilaku attending yang baik yang pertama kepala mengelakukan anggukan jika setuju yang kedua ekspresi wajah tenang ceria senyum yang ketiga posisi tubuh agak condong ke arah klien jarak antara konselor dengan klien agak dekat duduk akrab berhadapan atau berdampingan yang keempat tangan variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-rubah menggunakan tangan sebagai isyarat menggunakan tangan untuk menekankan ucapan yang kelima mendengarkan aktif penuh perhatian menunggu ucapan klien hingga selesai diam atau menanti saat kesempatan bereaksi perhatian terarah pada lawan bicara perilaku attending yang baik sangat dibutuhkan karena yang pertama meningkatkan harga diri klien yang kedua menciptakan suasana yang aman yang ketiga mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas penggunaan teknik menerima klien secara tepat akan mempengaruhi hubungan konseling selanjutnya klien yang merasa diterima sebagaimana adanya akan mau menjelaskan proses dan hasil konseling secara sukarela dan bersungguh-sungguh hal ini tentu akan membuat mempercepat tercapainya tujuan konseling yang akan diharapkan selanjutnya contoh perilaku attending yang tidak baik yang pertama kepala kaku yang kedua muka kaku ekspresi melamun mengalihkan pandangan tidak melihat saat klien sedang berbicara mata melotot yang ketiga posisi tubuh tegak kaku bersandar miring jarak duduk dengan klien menjauh duduk kurang akrab dan berpaling yang keempat memutuskan pembicaraan berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberikan kesempatan klien berpikir dan berbicara yang kelima perhatian terpecah mudah buyar oleh gengguan luar jarak dan sikap duduk jarak dan cara duduk yang diharapkan dalam konseling perorangan adalah A sedikit membungkuk ke depan B berjarak antara 80 sampai 100 cm C tidak memakai pembatas atau meja D duduk tidak bersandar E tangan diletakkan di atas paha dan kedua kaki harus ke bawah F posisi duduk sejajar G duduk dengan sikap penerimaan dan keseriusan H tanpa memegang sesuatu I tidak membawa buku pensil buku agenda lainnya dalam penyelenggaraan konseling jarak duduk ideal antara konselor dengan klien yang sebaiknya adalah antara 80 sampai 100 cm di samping itu posisi sikap badan yang sebaiknya yaitu yang pertama duduk dengan posisi badan menghadap klien dan menunjukkan sikap responsif yang kedua posisi tangan di atas pangkuan dan melakukan gerakan-gerakan tangan yang seiring mengikuti gerakan verbal yang ketiga duduk dengan kepala condong kepada klien untuk menunjukkan bahwa konselor bersama klien yang keempat ekspresi wajah hendaknya tidak kaku tidak dingin dan tidak juga menyeramkan atau mencemaskan klien melainkan menampilkan senyuman yang tulus dan bersahabat kontak mata kontak mata yang baik adalah dengan cara melihat kepada klien ketika dia sedang berbicara dan menggunakan pandangan mata yang menunjukkan perhatian dan penerimaan konselor terhadap klien dalam kontak mata konselor hendaknya menghindari melihat klien secara tidak terarah misalnya melihat ke atas melihat ke jendela ke arah buku atau kemana saja selain ke arah klien kontak mata merupakan cara yang penting untuk dilakukan oleh seorang konselor menurut Winkel 1991 mengemukakan bahwa kontak mata dapat mendorong tanggapan verbal dan atau menyatakan sikap dasar konselor pada klien pusat pandangan konselor yang diharapkan selama melakukan konseling adalah berkisar daerah pas foto klien pandangan konselor tidak menantang biji mata klien atau tidak memandang bagian tertentu pada pas foto klien baiklah teman-teman semua itulah penyampaian dari kelompok tiga terima kasih sudah menonton video dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan kami tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati